Halo sahabat YouTube, terima kasih sudah membuka video ini. Kalau teman-teman menonton video ini sampai selesai, teman-teman bakal mendapatkan beberapa tips agar verifikasi identitas Google Adsense-nya tidak ditolak oleh YouTube, alias berhasil seperti gambar ini. Nah, untuk masalah ini, verifikasi identitas yang ditolak, ini juga dialami di beberapa peserta kelas YouTube Zona Tutorial. Karena kebetulan saya sudah punya kelas YouTube yang khusus untuk konsultasi, dan ada beberapa orang yang sudah konsultasi langsung dengan saya masalah verifikasi identitasnya yang gagal. Kegagalan ini biasanya terjadi karena hal yang sepilih, yaitu masalah foto. Ada beberapa fotonya itu memang benar-benar salah, tidak sesuai aturan dari YouTube-nya. Makanya ditolak. Ini adalah salah satu peserta yang sudah mengkonfirmasi dengan saya bahwa verifikasi identitasnya itu sudah berhasil. Nah, jadi di sini saya akan sharing kepada teman-teman apa aja sih tipsnya biar foto kita itu yang kita kirim sebagai verifikasi identitas itu bisa berhasil, alias diterima. Nah, tips yang pertama, pastikan nama dan alamat yang ada di akun Google SN kita itu sudah benar dan sudah sesuai dengan KTP yang bakal kita foto. Misalkan nih, di akun Google SN kita itu atas nama Bang Zona, alamat di Sumatera. Otomatis, KTP yang bakal kita foto ataupun yang bakal kita kirim itu harus atas nama Bang Zona, alamat di Sumatera. Namanya juga verifikasi. Mencocokkan data. Benar nggak nih akun Google SN atas nama Bang Zona ada KTP-nya atau nggak? Itulah gunanya kita mengirimkan foto KTP untuk memastikan verifikasi identitas kita itu cocok ya. Nah, yang kedua tipsnya, ketika teman-teman mau memfoto KTP-nya, hindari memfoto KTP di malam hari. Karena kalau di malam hari kemungkinan cahaya lampu bikin silau. Sehingga nggak jelas, tulisannya nanti kabur atau buram, ujung-ujungnya verifikasinya ditolak. Jadi, tips dari saya kalau mau memfoto, mungkin bisa di pagi hari jam 9 atau jam 10 di luar rumah, di teras rumah. Jadi, kemungkinan kita akan mendapatkan cahaya alami. Jadi, tidak ada pantulan cahaya ataupun cahaya silau di dalam foto KTP kita. Dan tips yang ketiga, ketika kita memfoto KTP, usahakan background-nya putih polos. Jangan mentang-mentang kita memfoto itu terlalu gampang. Kita ambil KTP di dompet, kemudian kita foto di atas kasur yang berbunga-bunga, atau di atas meja makan yang berbunga-bunga. Itu juga akan mempengaruhi dalam verifikasi identitasnya. Kemungkinan kita bakal ditolak. Karena apa? Karena background-nya terlalu ramai. Jadi, hindari. Kalau bisa, background-nya itu putih polos. Nanti deh, saya akan jelasin gimana cara memfoto KTP-nya dengan benar. Dan tips yang keempat, pastikan keempat sudut KTP kita itu terlihat jelas alias tidak terpotong. Ini juga kadang, teman-teman, banyak yang masih belum teliti. Ada sebagian foto KTP-nya itu justru sudutnya itu terlalu rapat. Atau sudut KTP-nya itu kepotong. Alhasil, itu akan melanggar aturan dari YouTube-nya. YouTube sudah mengatakan keempat sisi sudut KTP-nya itu harus terlihat jelas. Jadi, harus ada space ataupun jarak antara kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sekarang saya akan berikan gimana tutorialnya, cara kita memfoto KTP untuk verifikasi identitas. Nah, jadi di sini saya akan kasih tips-nya gimana cara kita memfoto KTP biar nanti verifikasi identitas kita itu berpeluang untuk diterima. Nah, anggap aja ini KTP-nya. Kita tinggal buka aplikasi kamera. Dan ketika kita memfoto, pastikan background-nya putih ya. Kebetulan di rumah saya keramiknya itu warna putih. Jadi, lebih gampang. Kalau teman-teman keramiknya tidak berwarna putih, teman-teman bisa dialas dengan kertas putih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, cara memfotonya jangan terlalu dekat seperti ini. Kalau terlalu dekat seperti ini, dia bakal, pinggirnya ini bakal kepotong sedikit. Dan itu bisa ditolak. Dan jangan terlalu jauh begini. Nah, jadi sedang seperti ini. Yang penting empat sudutnya ini kelihatan jelas. Empat sudutnya ini kelihatan jelas. Nah, misalkan saya seperti ini. Sekarang mungkin saya foto ya. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita foto, kita buka fotonya di dalam galeri HP kita. Kemudian, ini foto tadi kan? Nah, bukan foto ini yang kita kirim, tapi foto ini kita edit lagi. Bisa kita potong. Kita tinggal tekan fotonya. Biasanya nanti ada tombol edit. Nah, kita tekan tombol edit. Selanjutnya di sini kita tinggal potong. Ada pilihan potong atau jepit. Nah, di sini barulah kita sesuaikan. Jangan terlalu rapat. Tapi kita kasih space atau jarak seperti ini. Nah, kemudian kita seperti ini. Dan kanan kirinya juga kita dekatkan lagi. Seperti ini. Nah, foto inilah yang bisa kita kirim untuk verifikasi identitasnya. Sehingga empat sudutnya itu jelas, gambarnya jelas, backgroundnya juga polos. Kalau sudah, kita tinggal simpan fotonya. Dan kemudian kita tinggal kirim untuk verifikasi identitasnya. Sampai di sini teman-teman mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi itu beberapa tips dari saya buat teman-teman yang mau verifikasi identitas menggunakan KTP. Ini sangat penting banget ya. Kursusnya buat teman-teman yang masih pemula, belum monetisasi. Karena pada suatu saat nanti teman-teman bakal melakukan yang namanya verifikasi identitas menggunakan KTP. Dan buat teman-teman yang merasa susah banget mendapatkan subscriber, teman-teman bisa tekan video saya yang ini. Di dalam video ini saya sudah jelaskan bagaimana cara mendapatkan subscriber. Langsung aja tekan thumbnailnya untuk menonton. Dan terima kasih sudah menonton.